Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Purn, Kiflan Zen akan menggelar unjuk rasa di di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Buaslu, dan Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada 9 Mei 2019. Tujuan unjuk rasa itu adalah menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Jokowi-Dodo alias Jokowi, Ma'aruf. Siapapun yang menghalangi kita lawan, kata Kiflan Zen dalam sebuah kompremsi pers di Jalan Tebet Timur dalam Jakarta, Ahyad, 5 Mei 2019. Hadir pula mantan menteri dalam negeri led CNTNI, Purn, Syarwan Hamid, politikus partai Gerindra Permadi, dan politikus partai amanat nasional Egi Sujana. Kiflan tidak membeber alasan kenapa menuntut diskualifikasi itu terhadap KPU dan Bawaslu. Dia hanya mengatakan KPU harus bersikap jujur, benar, dan adil. Kiflan menyebut demonstrasi itu dilakukan sebuah aliansi yang ia bentuk dan bernama gabungan elemen rakyat untuk keadilan dan kebenaran, disingkat gerak. Demonstrasi akan dilakukan mulai pukul 13.00. Tidak ada di bawah partai, tidak ada di bawah BPN, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Egi Sujana mengatakan agenda pertemuan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. 1945, kata dia, setiap orang bebas berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Jangan dituduh ini makar. Ini dijamin UUD 1945, ujar dia. Menurut Egi, unjuk rasa adalah langkah yang konstitusional.